Satres narkoba Polresta Jambi mengamankan 10 orang penyalahguna narkoba di sejumlah wilayah di Kota Jambi dengan jumlah barang bukti mencapai 1,5 kg lebih. Pengunggap kasus tersebut dilakukan selama 7 hari pada bulan Agustus 2023. Kepolresta Jambi, Kompes Pol Eko Wahyudi mengatakan, salah satu tersangka nekat menyembunyikan barang bukti di salah satu plafon SD di Kota Jambi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Rifani Halim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Rifani. Ya, rekan-rekan dapat kita sampaikan. Satres narkoba Polresta Jambi mengamankan 10 orang penyalahguna narkoba di wilayah Kota Jambi selama 6 hari pada 1 bulan Agustus 2023. Kapolres Pada tanggal 5 di wilayah Jelutung Kajambi, selain itu juga menemankan berapa orang lainnya, yakni di wilayah Mayang Menguai, Kota Jambi, dengan buku Tidik Jaya, dua orang, Pada tanggal 5 gram, kemudian dengan satu orang tersangka di wilayah Tlanai dan Sipin, selain itu juga menemankan 2 gram. Baik, terima kasih Rekan Rifani Halim atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.